Intro Get ready to the countdown Tahniah! Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi Youtuber Malaysia Sebuah inisiatif e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia Tumbukan perhatian anda Siaran langsung akan bermula sebentar lagi Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini Pastikan diisi dalam tempoh yang didetapkan Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar semua yang berada di luar sana Semoga anda semua di dalam rahmat dan pelindungan Allah SWT Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'uzubillahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Mayyahdillah falamudillah Wa ma'ayyudhlil falahadiyalah Wa ashahadu an la ilaha illallah Wahdawulah syarikalah Wa ashahadu anna muhammadan abduh wa rasuluhu Saya Ustazah Hajah Bibi Dari Akademi Youtuber Guru Malaysia Bertugas di SMK Bandati 6 Keluang Bersiaran dari channel Ustazah Suziwan Sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini Marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita Dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatiha A'uzubillahi min syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki ya umikin Iyaka na'udu wa iyaka nasta'in Ihdina syirat al-musta'in Syirat al-lazina an'amta alaihim U'ayri ma'bubi alaihim Waladda'alim Amin Amin, amin, amin Ya Rabbil alamin Alhamdulillah Bersiaran kita sekali lagi Dalam cloud tuition online Akademik YouTuber Yang juga merupakan Kerjasama e-didik Malaysia Dan klub guru Malaysia Kali ini kita dalam sesi 371 Membawakan kelas pendidikan Islam SPM Bagi mendapat keberkatan dari ilmu Maka terlebih dahulu Kita taruh dengan Semua guru-guru yang ada bersama dengan kita pada hari ini Diperkenalkan kepada anda semua Presenter pada hari ini Ustazah Suzyiani Binti Cik Wan Dengan senyuman manis sikit Seterusnya Ustaz Amirul bin Yasin Sebagai kontrol host Dengan penuh kasih sayang Sebagai seorang bapa Seterusnya Ustazah Rahimah Binti Zaman Pegawai Pemerhati 1 Datang jauh itu Dan seterusnya Adalah Ustazah Suriani Binti Muhammad Pegawai Pemerhati 2 Dan saya sendiri Ustazah Hajar Bibi Zurya Binti Husin Sebagai moderator Sebelum kita teruskan kelas kita Ingin saya ingatkan semua pelajar Dan penonton Yang ingin menghantar komen Agar menggunakan bahasa yang sopan Dan gambar profil yang bersuwaian Untuk tuntunan umum Dan seterusnya Ketika membuat antaran mesej Di ruangan chat yang disediakan Ustazah harapkan kepada semua pelajar Dapat fokus pada isi pelajaran Yang akan disampaikan oleh Ustazah Suzyani nanti Ini kerana Pelajar yang bertuah Akan dipilih untuk naik ke konti Bersama dengan Ustazah Suzyani Sekiranya anda Dijemput ke konti Ada beberapa perkara Yang perlu diambil perhatian Iaitu Sila pastikan terlebih dahulu Kamera dan mikrofon anda Boleh berfungsi dengan baik Dan kemudian Baru tekan join link Untuk masuk ke konti Yang akan diberi kemudian Dalam ruangan chat Sebagai mana yang kita maklum Tuition percuma IU Akan menyediakan sijil Kepada para peserta Antara maklumat yang diperlukan ialah Email IDD Nama penuh anda Dan nama sekolah Link akan Diberikan di penghujung kelas pagi ini Sila ambil perhatian Link tersebut akan tamat Dalam tempoh setengah jam Selepas tamat Kelas live ini Tanpa melingatkan masa Mari kita ikuti Kelas pendidikan Islam Pada pagi ini Yang akan disampaikan oleh Ustazah Suzyani Binti Cik Wan Dari SMK Bandar Baru Sungai Buloh Selangor Di bawah tajuk Kertas 1 Bahagian A Soalan Objektif Jangan lupa Berikan tumpuan Penuh kepada Isi pelajaran Yang akan disampaikan Oleh Ustazah Suzyani Insya Allah Mudahan Kelas kita pada hari ini Dapat dimanfaatkan Sepenuhnya Oleh para pelajar Dengan suka citanya Saya mempersilahkan Ustazah Suzyani Untuk Menyampaikan Pembelajarannya Silakan Ustazah Dengan segala hormatnya Terima kasih Ustazah Hajah Bibi Assalamualaikum Warahmatullahi Wattarokatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Ashraf Al-Uni Wa ala alihi Wa sahbihi Ajma'in Rabbish Rahim Shadri Wa yasirli Amri Wa halil Ufadatam Nilisani Yafqam Allahumma Inna Amudu Bikam Al-Qurfi Wal-Qurumi Wal-Qurumi Wa min-sikki Alhamdulillah Sekarang puji bagi Allah Subhanahu wa'ala Kerana dengan Limpah dan Rahmat Inayah Allah Maka kita Dapat berkumpul Dalam channel Ustazah Dalam ruangan Untuk Selama-lamanya InsyaAllah Sini anak-anak Kapan semua Ustazah doakan Anak-anak Sedihan Dalam keadaan Sihat Dalam sihat Tahniah Dan anak Yang Pergi Untuk bersama-sama Ustazah Untuk menadak ilmu Pada pagi ini Untuk Untuk ibu ayah Yang bersama anak-anak Dan juga Sahabat-sahabat guru Yang sama-sama Dengan kami semua Pada pagi Yang penempatkan ini InsyaAllah Jadi Ustazah rasa Terlebih dahulu Ustazah Okey ya Terima kasih Ustazah Amirul Baik ya anak-anak Ini Ustazah Ini Ustazah Suziwan Ini nama channel Ustazah lah Ustazah Suziwan Ini sebesedikit Tentang Ustazah Nama Ustazah Suziani Bina Cik Wan Asal Ustazah Dari Kelantan Darun Naim Ini negeri Negeri Ustazah lah Kelahiran Ustazah ya Kelantan Tentu Cinta Dan pendidikan Sebesedikit tentang Pendidikan Ustazah Ustazah Bersekolah di Asalnya Sekolah Menengah ya Di Sekolah Menengah Kepersiaan Alam Naim Bin Panat Ketua Kelantan Ustazah Belajar Bula ke Kelis Islam Telang Nama dulu dipanggil KIK Nama sekarang ni Kisas Kalau sebut KIK tu Sama lah Kisas Dan kemudian Ustazah Sambung ke Akademi Islam Milampuri Dan seterusnya Mengambil Ijazah Sejana Muda Di Universiti Belaya Dalam Kursus Pendidikan Islam Okay Ustazah Nampaknya Ijazah Suziani Hebat ni Allah Tak adalah Kak Bih Semua kita Hebat InsyaAllah Sekarang ni Ustazah berkhidmat Di SMK Tanda Baru Sungai Buruh Selangor Dan Ustazah berkhidmat Lebih kurang Tanpa kolak Semua sekali 26 tahun lah Anak-anak Lagi 4 tahun Cukup 20 tahun InsyaAllah Okay anak-anak Kita teruskan Ustazah nak Tengok hadis Sikit Sebagai Mukedimah kita Ustazah bacakan Satu hadis Dari Nabi 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 Bersabda Maksudnya Jika seseorang Meninggal dunia Maka Kutuslah amalannya Kecuali Perkara Iaitu Seribah Jariah Ilmu yang Diambil Manfaatnya Dan doa Anak yang soleh Yang selalu Mendoakannya Daripada Riwayat Muslim Daripada Apa Adis Riwayat Muslim Nombor 161 Jadi Ustazah nak menarik Yang Ciri yang kedua Ilmu yang Diambil Manfaatnya Hadis Atas Hadis inilah Ustazah rasa Ustazah patut Lagi ilmu Dekat anak-anak Dan daripada situ Anak-anak akan Ambil ilmu Dan itu adalah Saham Ustazah Di sana nanti Enchain Ustazah Itulah sebabnya Ustazah Kekirkan diri Kekirkan hati Untuk bersama-sama Anak-anak semua Itu juga adalah Balisan guru-guru Yang berada di atas Punti ini InsyaAllah ya Ustazah teruskan Baik anak-anak Hari ini Sebelum itu Sebelum Ustazah Terlupa Ustazah nak minta ya Anak-anak yang berada Bersama-sama Ustazah Kalau boleh Anak-anak Buat komen sikit Tulis nama Tulis nama Lepas tu tulis Sekolah dan negeri Kita aktifkan Kita Ceriakan bagi kita Dengan Apa ni Tulis anak-anak Jadi kita nampak lah Anak-anak daripada sekolah ni MasyaAllah Semangatnya InsyaAllah Anak-anak boleh tulis Tulis nama Tulis sekolah Dan juga negeri Di ruangan Keting tersebut Nanti kita Sama-sama boleh tengok Okey anak-anak Hari ini InsyaAllah Anak-anak Kita beri ruang pada Anak-anak yang Menulis nama Berkenalan dengan Ustazah Suziwan Jadi boleh tuliskan Nama dan sekolah Mana tahu ada anak murid Ustazah Ya betul Terima kasih Ustazah Ajar Bibi Itu Anwar Hakim Anwar Hakim dari SMK Kelapa Sawit Tulis Johor Alhamdulillah Dekat tempat Johor ni Dekat Raza'i ni Oh Alhamdulillah Baik ya Terima kasih Okey kita teruskan Objektif pembelajaran Kita pada hari ini InsyaAllah Lepas ni Anak-anak akan dapat Mengulangkaji Faktif-faktif penting Ibadat dan juga Baik-aikidah Ustazah akan fokuskan Dua ni Untuk soalan Objektif Kertas 1 Kemudian Anak-anak akan dapat Mengenal Kertas 1 Ini menjawab Bagian A Kertas 1 InsyaAllah Kalau sebelum ni Hari Kamis hari tu Anak-anak dah belajar kan Triple Meme Hari ni kita belajar pula Tentang Cara menjawab Cara menjawab lah Laki tubi sebenarnya Ustazah nak fokuskan Ada Laki tubi Baik kita tengok di sini Lagihan markah Mengikut bidang Kertas 1 Bagian A Di mana soalan-soalan Objektifnya adalah Berpandukan bidang-bidang tersebut Bidang akidah Bidang ibadat Bidang adab Siroh dan juga Tokoh Ini semua anak-anak Dah maklum lah Semua ustazah nak Perincikan Di mana ustazah Berpandukan kepada SPM tahun lepas Dalam bab akidah Soalan objektifnya Ada empat soalan Ibadah pula Ada tujuh soalan Manakala Adab pula Ada tiga soalan Siroh dan tokoh Ada enam soalan Jadi Kita akan fokuskan Dua sahaja ya Bab akidah Dan juga bab Ibadat Ucap Allah Jadi anak-anak Untuk pengetahuan Ustazah Ya 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 Berkenalan tu Ya Menenangkan diri mereka Ramai juga daripada selama Alhamdulillah 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 Cuma nak belajar Saya ustazah nak tekan Akidah dan ibadah Sahaja Daripada satu jam Kita berbicara Berbincang hari ini Kita cuma nak dapat Tujuh Tampung empat Sebelas Marah sebenarnya Ya Kalau ikutkan pada Tahun lepas punya Perincian lah So kita sama-sama ya Anak-anak ya Akidah dan Ibadah Sebelum tu ya Anak-anak semua Ustazah Harap sangat Bila anak-anak dapat soalan Macam mana Sekalipun Anak-anak kena baca dulu Pastikan baca faham Walaupun soalan ni Macam lah Dah biasa kan Pakai A40 Alhamdulillah Dah biasa dah Tak boleh Anak-anak kena baca Baca Dah habis baca Barulah Ingat satu lagi Masa Timing Pastikan masa tu Betul kamu gunakan Sebelumnya Jangan terlalu leka Dalam satu-satu Dalam menjawab Satu-satu soalan Okey Ustazah andaikan Kamu semua dah baca Okey sebelum Ustazah terlupa Ustazah nak maklumkan Soalan-soalan yang Ustazah nak berlatih Hari ini adalah Ustazah ambil Daripada Soalan-soalan Percubaan Negeri-negeri Apa ni lah Soalan-soalan Percubaan yang Anak-anak dah buat Di negeri Masih-masih Jadi ustazah Ambil semua Ustazah rangkaian Untuk Akibat dan Ibadat InsyaAllah lah Ada rezeki Soalan-soalan ni Mana tahu kan Rezeki anak-anak Buna naik InsyaAllah Bila kita banyak Latif uji InsyaAllah Kita boleh jawab InsyaAllah 20 markah Untuk soalan objektif 20 markah Dalam Gendaman anak-anak InsyaAllah Okay anak-anak Kita pergi eh InsyaAllah Sama-sama baca Dan anak-anak boleh tulis Jawapan pada cek Eh Sama-sama baca Eh Shazah baca Contoh Nombor satu Contoh Kufur nak mati Ialah Eh Anak-anak boleh Pastikan eh Anak-anak tahulah Kufur ni mati Macam mana kan Kufur terbagi dua ni Kamu boleh Highlightkan soalan Kamu ada pen Kamu ada highlight Gendaman je lah Dia ada macam Warna-warni Dia ada guna itu Ini Itu tak apa Dia rasa Kalau kita tak biasa Kamu guna pen Kamu bulatkan Nusaf-usaf Macam Ustazah buat Dia nak kufur Mi'amad Kufur ada dua Sekarang ni dia nak Kufur Mi'amad Okay Kita tengok BCD Baca satu-satu Tangan kaca satu Terus buat jawapan Jangan Jangan amalkan itu Okay Melakukan pembaziran Mengagumi diri sendiri Mengagumi diri sendiri Kufur ke Dia tak sampai kufur Menunjuk-nunjuk Kehebatan diri Pun bukan Menyatakan solat Fardu Merugikan masa Ini kufur apa Anak-anak Ini kufur Kaki Kak Kan So jawapannya Betul Okay Jawapan dia Tahniah adik-adik Yang dah jawab Okay Ramai kot jawab Eh Azharibi Ramai Alhamdulillah Maksudnya Ya Bagus Maksudnya Anak-anak memang dah Akhir Okay Jangan tersilap Okay Baik Satu lagi Ustazah nak pesan pada anak-anak Dengar baik-baik Selalu itu Ustazah terlupa Anak-anak pastikan Anak-anak ada buku catatan lah Sebab Ustazah ni Nak pakai ni Banyak juga ni Benda-benda yang Okay Salah satu tips ni Pernah ya Ada perajar Ini pas dalam lewan periksaan Anak-anak nak menjawab Dia nak menjawab Dia kumpulkan dulu jawapan Haa Nombor satu Okay Nombor dua Big Tengah ada pada Soalan Dia tak terus Terambil Masukkan dalam OMR Kadang-kadang Ustazah rasa Ustazah pernah tengok lah Anak macam ni Masa Ustazah jaga periksaan Bila dah last-last Pengawas kata Okay Masa ada dalam Sengaja Bila kekalutan berlaku Dibimbangi Dia punya Jawapan Dia tak salah Ustazah harap sangat Anak-anak Dia dah lakukan Jawapan sini Terus Pindahkan Terus OMR Boleh anak-anak Okay Jelas Okay Kalau jelas Betul-betul Bagus Alhamdulillah Ni peringatan lah Untuk anak-anak Sebab kita nak periksa Dah tak lama kan Memang lah Nampak 2021 2021 Tapi tak lama lagi InsyaAllah kita doakan Turunkan COVID Anak-anak boleh pergi sekolah Sama-sama Macam-macam Dan mengambil SPM InsyaAllah Amin Amin Orang Tengok sini Apa Kamu boleh Kariskan Tak takut Dia minta apa Dia minta apa Kamu bulatkan dia Faktor Baru baca Wah Ustazah Ustazah baru baca soalan Dah ramai yang tulis jawapan ni Haa Itu tanda yang anak-anak Memang ulang pagi Kau mah ni Bagus Haa Ustazah bagi Dua tam Haa Kita teruskan eh Baik Haa Soalan tadi Kita sambung Penyataan di atas Adalah Faktor seseorang Baca satu-satu Jangan terus jawab Walaupun kamu dah tengok Kamu kata Oh ni jawapan dia Jangan Nanti makan diri Haa Terus Eh lari dari medan perang Akah Curi dah merombak Akah ustazah lah tambah eh Mengamalkan resuah Membunuh diri sendiri Okey Mana satu jawapan Okey Mana satu jawapan Zahjar Masing-masing jawab apa ya Zahjar Anak-anak kita Okey Haa Sila jawab Apa jawapannya Wan-wara B D D Membunuh diri sendiri Kiri. Yes, betul. Dah ada jawapan. Terus pindahkan ke OMR. Jangan tunggu nama. Terus pindahkan. Masa tu kita memang yakin, memang kita nampak betul-betul, confirm betul-betul yang memang jawapan tu. Terus pindahkan. Jangan tunggu semua dah jawab baru nak pindah. Dibimbangi awak ke muka. Okey. Masyazirah. Ushan pun jawab D. Okey. Alhamdulillah. Tahniah anak-anak. Tahniah. Sangat-sangat ya untuk kamu. Syurah Fika pun jawab D. Wah ramai hijau. Bagus. Memang anak-anak yang hadir hari ni memang yang bijak semua. Lepas ni jangan lupa share dekat kawan-kawan yang mungkin tak dapat nak mengediri kelas tu ada masalah tu. Atau share supaya mereka dapat ilmu yang sama. Berjaya sama-sama insyaAllah. Baik anak-anak. Tepat soalan nombor tiga. Kita tengok stimulus. Orang yang berpura-pura melahirkan keimanan. Sedangkan hatinya tepat kufur kepada Allah. Eh sini anak-anak tengok ni ha. Berpura-pura. Ha. Melahirkan keimanan. Okey. Berpura-pura. Kamu gariskan terus. Okey. Soalan dia bergelaran. Di orang yang mengamalkan sifat di atas. Ada satu-satu jangan terus berjawab. Oh terus jawab. Ha. Baca dulu. Ustazah nasihat kan? Dia jawab dah. Tak apa tu cepat sangat. Tak apa lah. Ustazah ajar dia punya step. Baca dulu. Okey. Ustazah ajar. Ustazah nak cakap lah satu-satu. Ya. Kamu dah pakar ilmu sama. Eh. Eh musyrik. Musyrik ke pura-pura? Tak. Musyrik. Tengok anak-anak. Ustazah akan masukkan sama-sama. Ha. Akan nota lah. Ya. Untuk ingatkan sama. Musyrik orang. Perbuatan syiri. Ya. Musyrik orang atau golongan. Perbuatan syiri. Perbuatan apa? Menyentukan Allah. So sama tak? Salah. Eh salah dia lah. Murtan. Murtan orang ataupun golongan. Perbuatan ridah. Ha. Buat catatan lah. Ha. Buat catatan. Eh. Perbuatan ridah orang Murtan. Salah. Dia pura-pura kan? Eh munafik. Munafik lah. Ha. Munafik orang. Perbuatan ni. Fakir. Jawapan dia Kak Bibi. Pelajar jawab C. Betul tak? Ya betul. Ya betul. Ustazah cuma lah ada dua tiga orang yang menulis jawapan aa munafik. Bagaimana nanti takut dia berlaku waktu aa menjawab peperiksaan nanti. Oh aa pelajar sekarang kita dalam bahagian objektif. Nak kena kena tandalah C dekat OMR. Ha ni kita sekarang eh pelajar mungkin baru masuklah. Sekarang ya anak-anak Ustazah ajar objektif untuk kamu jawab dalam bahagian objektif serta satu. Kalau soalan ITK aa betul. Ha ingat ya soalan-soalan objektif ITK ni soalan ini adalah killer. Ha dia killer sikit lah. Jadi kalau kamu silap, silap fokus, silap tanda boleh menyebabkan markah tu merudung turun lah eh. Jadi kita cuba untuk up. Ha sekarang ni Ustazah nak nak bawa kamu supaya sama-sama dapatkan bahagian aa kertas satu bahagian A insyaAllah. Okey so jawab pada tadi apa? Pura-pura kalau saya pura-pura. Munafik. Istazah paradiba jawab C. C betul. Ha bagus paradiba. Paradiba ya nama dia. Maaf kalau salah. Dia munafik maksudnya berpura-pura. Kalau tanya perbuatan. Betul ada salam-salam dikitik. Berikan aa nyatakan perbuatan berpura-pura melahirkan keimanan. Kalau awak jawab munafik tu aa tengok pada tahun lah kalau tahun lima-lima tetapi seorang tandaikan aa kita tak naklah munafik. Kalau tak apa? Jawapan dia Mifak. Eh bila soalan perbuatan jawab Mifak. Baik anak-anak. Fasik apa anak-anak? Fasik apa? Haa Fasik ni memang dah salah. Tapi kita faham. Ini adalah orang yang kibat-kibat kepada orang-orang. Nampaklah saya katakan eh. Dengan bintang ya insyaAllah lepas ni Ustazah akan share dengan kamu aa soalan-soalan ni insyaAllah. Okey next. Haa ni. Haa tadi kan tadi kita bincang apa perkara membatalkan iman. Ni lah Ustazah kata Ustazah nak bagi tips kepada kamu. Haa anak-anak boleh salin lah. Formula perkara membatalkan iman. Tadi kita bincang apa tadi? Syirik, ridah, sihir, Nifak. Haa Syirik, ridah, Nifak kan? Haa ni Ustazah nak cerita kepada kamu. Soalan kamu ingat. Bila soalan tanya. Baru-baru-baru-baru-baru ingat. Haa saya bincang dia. Saya kena rotan kerana saya nakal. Seulah. Saya kena rotan kerana saya nakal. S. Saya. S ni ambil depan ni. Saya ni Syirik kena kubur. Rotan, ridah, kerana kurafat. Saya sihir nakal Nifak. Haa jadi senanglah. Haa kita ambil kepala dia. Saya kena rotan kerana saya nakal. Okey. Bukan anak-anak ya? Boleh ya? Ya. Bagus dia. Ada akronim ni ya Ustazah. Yes. Akronim. Akronim ni. Akronim ni dah biasa. Ustazah yang cipta. Kita terima kasih ya. Terima kasih kepada Ustazah yang cipta benda ni. Akronim ni untuk memudahkan anak-anak. InsyaAllah ya. Okey anak-anak. Terus kepada nombor empat. Baik. Sudah bacakan. Sama-sama baca. Pilih pernyataan yang benar mengenai kesan perbuatan ridah. Okey. Ini hak. benar ni. Haa kamu bulatkan dia. Mestikan bulat. Mengenai kesan perbuatan ridah. Ridah apa tadi anak-anak? Ridah apa? Ridah maksudnya ialah. Haa apa tadi? Keluar daripada agama Islam. Okey. Apa dia dia punya kesan? Okey tengok. Baca semua dulu. Jangan terus jawab. Okey. Haram menerima harta pusaka dari waris yang beratama Islam. B. Tidak boleh menziarai keluarga yang beratama Islam. C. Boleh dikebumikan di tanah perkuburan Islam. I. Putus hubungan kekeluargaan dengan keluarga Islam. Baik anak-anak. Mana jawapan ni? Ustazah si. Ada tiga minit untuk sebelum iklan dia. Okey. Ustazah habis tak. Ada tak jawapan ni? Ustazah ajar. Ada tak? Budak-budak tak. Anak-anak kita jawab soalan nombor empat. Haa kalau tak ada Ustazah ada. Ada. Jawapan daripada Syurah Afiqah jawapannya A. Okey. Bagus. Afiqah. Bagus. Tahniah. Anak-anak yang lain pun saya rasa. Saya rasa mesti jawab kekupatan. Ya betul. Awasnya. Bagus. Tahniah. Ya betul. Haram menerima harta pusaka dari waris yang pertama Islam. Haa waris itu tak boleh menerima harta pusaka. Ya haram menerima harta pusaka dari waris yang beratama Islam. Ataupun dia katalah dia yang aa apa itu dia tak boleh terima harta pusaka dan kita pun tak boleh menambil harta pusaka daripada orang yang ridah. Melakukan perbuatan ridah ataupun murah. Haa yang ini tidak boleh misalnya keluarga-beratkan Islam. Ini boleh. Keluarga, silatuh rahim tak ada eh. Kebumikan di tanah perkuburan Islam. Tak boleh eh. Putus hubungan keluarga Islam. Haa itu tak ada. Okey. Haa baik. Nombor lima. Saya tengok soalan nombor lima. Antara yang berikut anak-anak jawab ya dekat chatting eh. Antara yang berikut sama mereka tidak benar mengenai syarat-syarat tahu kan? Eh anak-anak. bulatkan. Haa ingat. Semua ni adalah pelbagai yang penting. Bulatkan. Baca. Kemudian baca. Ingat. Ia ada formula. Okey. Ustazah nak bagi formula. Bila cakap pasal syarat-syarat taubat. Okey tengok formula. Haa ni terima kasih kepada Ustazah yang telah mencipta formula ni ya. Pronimnya syarat-syarat taubat. Kamu biasakan. Syam. Syam is syarat-syarat taubat. Haa ni. S-H-A-M. S untuk sesal. H untuk henti. A untuk azam. M untuk minta maaf. So ni empat ni adalah syarat-syarat taubat. Haa jadi ingatlah. Haa macam mana kalau keluar soalan syarat-syarat taubat apa dia dalam ITK ke objektif. Syam. 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 Haa macam tu eh. Okey. Boleh? Baik. Kita balik semula tadi. Soalan dia. Dekat kat sini. Syam. Haa. Antara yang berikut yang manakah tidak benar mengenai syarat-syarat taubat. Haa kita tengok. Menisafi balasan Allah SWT dan Allah. Ada tak? Syam tadi. Beragam tidak akan mulai lagi. Syam. Eh tadi. Menyesal terhadap masyarakat yang dilakukan ni eh. Eh. Menyesal. S. Okey. Berhenti. H. Haa tadi. S. H. A. M. Minta maaf. Tak ada. So jawapan tak benar? Apa dia jawapannya? Eh ustazah. Suzy. Eh jawapan dia. Kita beri laluan kepada Ibu Ananyu. Okey silakan. Kita berehat sebentar untuk memberi laluan ya. Tuisyen online percuma. Tuisyen online percuma. Layari www.akademyoutuber bagi mengikuti tuisyen online secara percuma. Prasekolah. Sekolah rendah. Sekolah menengah. Semua ada di Akademi Youtuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.akademyoutuber.com Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuisyen online percuma mestilah Akademi Youtuber. Alhamdulillah. Dengan izin Allah kita dapat kembali bersiaran semula. Kita akan teruskan lagi majlis ilmu kita pada hari ini bersama dengan ustazah pakar kita iaitu ustazah Suzyani. Silakan. Terima kasih Kak Jah. Allah buat pakar. Ustazah bukan pakar. Ustazah biasa biasa saja. Nak berkongsi saja. Alhamdulillah. Masa teramat. Baru nombor lima. Dah 30 minit. Okey. Sebagai mana ustazah janjikan tadi. Kita ada dua bahagian. Sekarang kita bincang bab ibadat ya. Okey. Jadi ustazah sikit teruslah. Ini kalau kamu tengok nombor 11. Ini bab ibadat dah. Soalan akidah 1 ni 10. Soalan 11 kita berkandungan bab ibadat. Bab ibadat tujuh markah. Tujuh markah tapi kita nak bincang ni dalam lah. Sebab banyak kan. Nggak uang. Okey anak-anak. Baik. Tengok ada stimulus. Ada lampau kat ni. Okey seterusnya ya. Kamu baca lah sendiri. Habiskah di tempat kamu. Nanti kamu terus tawarkan di bawah komen. Okey seterusnya. Dilakukan selepas bermalam di muzdaifah. Dilakukan selepas setah malam 10 Zulhijjah. Berlanjutan sehingga terbenang matahari 13 Zulhijjah. Okey. Penyataan di atas. Merujuk kepada waktu untuk melakukan aibadat. Aibadat apa anak-anak. E. Wufi Arufah. B. Bermalaminah. C. Bermalaminah. B. Muzdaifah. B. Melontar jam rotul akuah. Okey. Ustazah bagi masa. Boleh anak-anak jawab? Haa. Baca dulu betul-betul. Haa. Cuba jawab. Ketakannya apa jawapan dia. Kaki dia dalam pekat. Ya. Dilakukan selepas bermalam di muzdaifah. Dilakukan selepas tengah malam 10 Zulhijjah. Berlanjutan sehingga terbenang matahari 13 Zulhijjah. Haa. Empat hari kita boleh buat. So apa jawapan dia? Wah. Ramai yang jawab ni Ustazah. Haa. Ya. Apa jawapan dia Ustazah? Haa. Syurah Afiqah kata D Ustazah. Okey. Lagi semua jawab B. Lajemah Aina pun kata D. Alhamdulillah. Baru. Baru. Baru Aizmal pun kata D. Haa. Bagus. Maksudnya kamu tahu jawapan dia. Tahniah. Yes. Betul. Jawapan dia. Baru Aisyah Amiruddin pun di waramai. Alhamdulillah. Bagus ya. Bagus. Bagus. Okey. Okey. Jawapan dia melontar jam rotul akhobah. Maksudnya kamu dah tahu. Ini je anak-anak ya. Kamu kalau selalu latih tubi soalan-soalan. Kamu memang keadaan. Ustazah jamin. 20 martah milik kamu. InsyaAllah. Okey. Terus ada soalan nombor 12. Okey. Okey. Kita baca dalam kotak semudus ni. Berulang alik antara bukit safar dan bukit maruah sebanyak tujuh kali. Okey. Haa. Pernyataan di atas merujuk kepada maksud. Esa'i bi'awaf si hukuf di nafat. Mana satu? Ki dia ulang alik. Kat mana bukit safar dan bukit maruah. Garis macam tu lah. Macam ni lah. Nampak rasa nanti. Saya ustazah percaya kamu memang buat ni eh. Cuma ustazah nak supaya kamu ingat lah. Sebanyak tujuh kali. Eh anak-anak silakan. Apakah jawapan tu soalan 12? Ramai ni jawap yang bagus ni. Rabiatu Adawiyah Nur Azli. A. Alhamdulillah. Kebanyakannya jawap A kan? Ya. Biasa Hakimi. Alhamdulillah. Majoriti. A. Jawapannya A. Haa. Dan dapat jawapan terus ni lah. Banyak. Memang mudah bijak. Haa. 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 Ni dia eh. Ni. Saya bagi satu lagi. Pronim Komula Rukun Haji. Sebab tadi kita bincang pasal Pak Haji kan. Pak buku ni. Haa. Yang ni ni. Haa ni. Tadi ni. Saya tawah buku ni semua Rukun Haji jadi ustazah. Haa. Ni. Komula Rukun Haji. Sebelum ni ustazah kalau anak-anak masuk ke kancah ni. Kelas pertama sekali ustazah oleh Ustazah Azizah. Haa. Tu rakan ustazah tu dalam kayu. Jadi dia dah cah. Haa. Haa. Boleh tengok video dia lah. Haa. Kalau anak-anak nak pasal kan. Haa. Okey. Nina went to school by taxi. Haa. Bukan by bus eh. Kalau by bus tak jumpa pula. Haa. Sebab kita nak T ni. Okey. Nina went to school by taxi. N for niat. W ni went untuk wukuf. C tu. T untuk bawah. School for sign. B sign. Haa. Bukul lah. B by untuk bercukur. Taxi. T untuk tertik. Okey anak-anak boleh salah ya. Haa. InsyaAllah. Jadi kamu cuba sikit ingatan kamu untuk Rukun Haji senang. Cakap je. Nina went to school by taxi. Haa. Dah dapat je. Okey. Terus tulis. Nina went to kawaf. Kul sa'i. Kul sa'i. Kul sa'i. Taxi. Okey. Okey. Kelas. Dapat jawapan. Cakap lah. Baik. Terus nombor tiga belas. Baik anak-anak tak? Okey. Kita tengok dalam. Ramai ni jawab tu. Ya. Ramai jawab. Ya. Ramai ni sama A. Haa. Betul. Sa'i tadi ya. Okey anak-anak. Kita pergi pada nombor tiga belas. Haa. Mengerjakan umrah dahulu dalam bulan haji. Kemudian diikuti mengerjakan ibadat haji. Ibadat ni juga dikenakan ham. Haa. Kulia mana? Umrah dahulu dalam bulan haji. Kemudian diikuti ibadat haji. Lepas tu Kulia ada dam. Haa. Ingat lagi tak? Haa. Siapa yang nak ikut program minggu lepas. Hari yang sama. Waktu yang sama. Ustazah Anissa. Kita pasal dam. Ya. Yang ni lagi kan? Haa. Okey. Soalan dia. Tiga belas. Penyataan di atas merujuk cara mengerjakan haji jenis. Apa? Ifrat kah? Ramai tu saya jawab ni. Haa. Dah jawab dah? Haa. Bagusnya. Kiran kah? Ataupun mabur? Haa. Kalau mabur ni. Haa. Mana satu? Apa jawapan? Haa. Haa. Contohnya jawabkan anak-anak. Haa. Yang Farah Adiba jawab B. B. Azhar Zakaria B. Ya. Tetapi Najmah jawab A. Eh. Haa. Untuk yang pertama. Dua pertama tadi. Haa. Haa. Jawapan dia sama. Tengok. Adik yang jawabkan. Syurah Afiqah A. Haa. Bisa Farzana B. Haa. Dia ada beza ya adik-adik kan? Ada beza. Haa. Tengok ni. Haa. Biasanya. Bisa Tengok B. Haa. Alhamdulillah. Yang jawab B. Tak apa. Yang jawab B tak ada masalah ni. Kita buat latihan tu. Lepas ni kamu boleh jawab B. InsyaAllah. Saya jawab B. Dan ini Syarikat pun B. Haa. Alhamdulillah. Okey adik-adik ya. Anak-anak ni. Yang jawab tamatok ni betul lah. Sebab bila mengerjakan tamatok. Dia kena buat umur dahulu. Haa. Macam orang yang pergi. Kedua-kedua yang pergi tabung haji. Biasanya mereka. Haa. Buat haji tamatok. Ada juga haji ifrat. Haa. Jadi haji ifrat ni. Dia ada. Haa. Apa nama. Dia istimewa. Kan dia paling istimewa haji ifrat sebenarnya. Cuma kalau dia nak bersonok-sonok. Nama dia tamatok. Haa. Inilah dia. Haa. Dia dah. Lepas tu dia kena umur dahulu. Dalam bulan haji. Diikuti mengerjakan ibu haji. Okey anak-anak. Terus ya. Sebab saya rasa masa-masa mencumbuhkan cemburui. Terus ya. Okey lepas ni kita boleh bincang lagi sekejap. Haa. Lelak-lewak tu lah. Maksud saya dah. Baik nombor empat belas. Antara berikut yang menekah. Kenap. Okey. Bulatan benak. Menaik keadaan. Akhidah bagi anak lelaki dan anak perempuan. Kamu kena ingat. Bila cakap pasal keadaan akhidah ingat. Lelaki mesti lebih daripada perempuan. Lelaki dia mesti lebih. Sebab dia adalah kedua kepada perempuan. Kedua kepada wanita ya. So jawapan di sini. Kita tengok eh. Sebab ini kadar akhidah. Okey. Okey. Kita baca sama-sama. Dua ekor kambing bagi anak lelaki dan seekor kambing bagi anak perempuan. B. Seekor kambing bagi anak lelaki dan seekor kambing bagi anak perempuan. C. Seekor kambing bagi anak lelaki dan dua ekor kambing bagi anak perempuan. E. Dua ekor kambing bagi anak lelaki dan dua ekor kambing bagi anak perempuan. Lelaki tadi saya cakap. Lelaki dia mesti lebih satu daripada perempuan. So apa jawapan dia? Ni banyak ni jawapan macam ni. Tenang hati-hati. Betul lah Ustazah Nuh Syamsia Muhammad Aliah Kata A Ok lagi Hatira pun kata A Alhamdulillah Alia pun A Ya betul A jawapan Alhamdulillah Alhamdulillah Tapi ingat ya Dalam kamu baca ni Soalan macam ni sebab jawapan Dia punya jawapan ni sama je kan Hati-hati Di sini sebenarnya boleh mengelirukan kamu Kamu baca betul-betul Confirm betul-betul Anda pindahkan ke OMR Mesti tak betul-betul Kamu baca untuk mengulis jawapan ni Sebab apa dia dah Kurang je ni Ayat-ayat ni lebih kurang Takut tersilap Nihazah Speed track Ok Itu soalan speed track Itu soalan speed track Ya Maaf Saya juga dah Perasan test track Soalan-soalan yang Haa Mengelirukan calon Pastikan kamu jawab Betul kan Berhati-hati Ok Kita pergi nombor 15 Beritahu adalah perkara Yang sunat dilakukan Ketika Akhidah Kecuali Haa Ini dia nak Perkara sunat Tulatkan dia Dilakukan ketika Akhidah Kecuali Maknanya yang tak sunat Haa Kita baca Dia punya jawapan A Menyembelih binatang Akhidah Pada hari Ketujuh Kelahiran Bayi B Memasak manis Daging Akhidah Dan dibuat jamuan D Mencukur rambut bayi Selepas menyembelih D Mematah-matahkan Tulang binatang Akhidah Kita nak nak Silakan tawak Ketik Kita dah tunggu Jawapan kamu Haa Marisha Urma Kata D D Ok Orang lain Haa Gani menjawab Siti Norabiatul Adawiyah Siti Norabiatul Adwani Ok D D juga Donki Donki Azra Zakaria pun D D Yes Pandai Bagus Betul Jawapannya ialah D Haa Jadi kita Untuk Sorak Sorak pun D Ramalah majoriti Haa Bagus Bagus Taniah Kamu betul Jawapan kamu Ya Alhamdulillah Jadi bila kita Berasalah Haa Kalau boleh Janganlah patah-patahkan Tulang binatang tersebut Sebab apa Diambil sempena Untuk tulang-tulang Air Haa Kalau kita patah-patahkan Nanti Air itu Bila besar besok Satu sikit Selengok sikit Haa Dah patah juga Haa Itu sebab Sunatkan Untuk kita Tak mematah-matahkan Tulang binatang air Yang lain-lain itu Semuanya adalah Kata sunat Ok Baik Seterus pada Nombor 16 Ok Peminat lagi Kita tak ajar Nanti kita nak naikkan budak Haa Ada Ya Ok Nanti Kak Jis Cakapkan saya ya Takut nanti terlepas Ok Kita teruskan Nombor 16 Baik Dalam kotak Tengok Dapat membantu Orang yang Susah Mengelak daripada Sikap malas Dan meminta Minta Ok Ni stimulus Banyak usaha dahambil ni Yang Buka-buka semua Kita tak apa Kita ulang kaji Ok Dapat membantu K dia Dapat membantu Orang yang susah Mengelak daripada Sikap malas Dan meminta Minta Ok Soalan dia Pernyataan di atas Merujuk kepada Hikmah apa Ya Hikmah apa Ok Tewa B Gadaian C Syarikat Di Futang Kalau kita naikkan Pelajar boleh tak? Haa Bagus tu Haa Ini hadiah Ya Hadiah naik Ya Ya Kem anak-anak Haa Ustazah sebonok Kalau sama-sama Kamu naik Kita jawab Sama-sama Haa Silakan Ok Silakan Siapa yang boleh naik Tekan Link stream Dan dipaparkan Ok Boleh Haa Sambil-sambil naik tu Kita teruskan ya Haa Mungkin dia dah proses Nak naik Kamu cuma Tidakkan sahaja Nanti ada Pertawai Tak akan naikkan kamu Bersama-sama Ustazah Haa Pernyataan di atas Ustazah Ya Link dah ada Haa Tinggal tekan je lah Ok Haa Tekan Jom Kita naik Kan naik Dan sama-sama kami Di Continue Ustazah Teruskan je Ok Teruskan ya Kalau ada Kita terus soalan lain Tentang di atas Meruduk Ada hikmah Apa Haa Ni Bantu orang susah Elak daripada sikap malas Dan meminta-minta tadi Tapi hikmahnya Ok Sewa Di Kedayan Di syarikat Di hutang Haa Mana satu agaknya Haa Siapa yang tulis Dekat chat Boleh tulis Siapa yang nak naik Naik Apa Dah habis soalan ni Kita boleh pergi pada soalan lain Soalan simple je Ok Anak-anak Haa Boleh naik ya Sekejap lagi lah Ok Sampai-sampai Terus Ok anak-anak Rugi Usazah Rugi kalau anak-anak tak naik Sebabnya Ini Ini betul-betul berguru ni Depan guru Untuk dapatkan Barakah Haa Pahala ni lebih InsyaAllah Ya Haa InsyaAllah Sebab apa Linggah ada Haa Linggah ada Ni Saman syurga Ya anak-anak Naik lah Apa jawapan dia Yang baik Perjalanan di atas Hikmah Sewokah Kedailan Syarikat Haa Apa jawapan dia Ada tak yang buat jawapan tu Ustazah Untuk soalan 16 Ada Farah Adiba kata D Yes Betul Sulaika pun kata D Syairah Syairah pun D Betul Yes Pandai Ya jawapannya Ialah D Hutang Sebab apa Dengan hutang Boleh bantu orang yang susah Elak daripada Sikap malas Meminta-minta Yalah Elak daripada Minta-minta Sebab hutang Dia kena bayar Minta-minta Minta lagi Tak ada Beri Bayar apa Kan So Ramai ni Nuriana tadi pun D Nur Ibnu Akhir pun kata D Okey Anak-anak Baiklah Baiklah Ustazah Ramai ni Alhamdulillah Baik ya Anak-anak Kita pergi pada soalan Nombor 17 Antara yang berikut Yang manakah Sebab yang Membatalkan Gadaian Okey Kita tengok Ini soalan Tulihan ni 1, 2, 3, 4 Baik Penggadai Bankrupt Penggadai Sakit Penggadai Meninggal dunia Penggadai Membayar Semua hutangnya Okey Di sini Anak-anak Mana satu Yang anak-anak Rasa memang Confirm Mana Ambil contohlah Anak-anak Dah tahu dah Penggadai Meninggal dunia Ni memang Confirm So Nombor 3 ni Kita cuba tengok Ada pilihan jawapan ni A, B, C dan D ni Ada tak yang nombor 3 Eh Ada tak yang nombor 3 Ustaz Ustaz dah ada ke Yang naik konti Belum lagi Takut Takut Okey Dia jawab C Baik Tunggu sekejap Ustaz dah Pertama penerangan dulu Okey Nombor 3 ni Memang jawapan dia Tadi Kamu ambil tengok Ada tak Ada jawapan ni Nombor 3 Ada nombor 3 Terus kamu pangkah Kamu pangkah lah Kamu pangkah ke Kamu nak Macam ni Takulah Baik Ada lagi tak Ni Terus sekarang ni Pilihan jawapan ialah P dengan C sahaja Mana satu yang betul Haa Jadi 3, 2 dan 3 Betul ke 2 dan 3 Atau 3 dan 4 Okey Jawapannya Yelah Tadi ada kawan dah jawab tadi Jawapan dia C Bagus Ya Sebab yang membatalkan Gadaian Pengadai meninggal dunia Dan pengadai Membayar semua hutangnya Maka selesailah Selesai Next Nombor seterusnya 18 Anak-anak Ada yang nak naik tak Jom Ustazah Kita bagi dia Dia Naik ke konti Ustazah Okey sila Ada Tekan siapa Siapa yang boleh naik ke konti Akilah Abdul Rahman Anis Beranikan diri Untuk naik ke konti Sila Sila Tekan Tekan je Dia akan naik terus Dah ada ke Ustaz Amirul Belum lagi Belum lagi Belum Kita teruskan Kita teruskan Sekejap lagi Kalau ada Amirul akan naikkan Okey Boleh naik ke konti Dia kata saya Sila Sila Bagus Tahniah Ikhman Silakan Saya bagi link Saya bagi link tu Bawah Link dah ada Tekan sahaja Ikhman Silakan Dah ada Dah ada Tahniah Adik Seorang yang sangat berani Ustazah doakan Kamu Sentiasa berani Okey Wan Muhammad Angkin Haa Lai ke konti Baik Okey Boleh kita berbicara ya Baik Berkenal sendiri Berkenal ya Adik Tak nampak muka tu Haa Silakan Buka Awak punya Kamera Haa Adik tutup YouTube dulu ya Slowkan Slowkan dia punya Suara Kalau tak Dia akan bergema Haa Okey cantik Haa Silakan Kenal diri Silakan Kenal diri Haa Nama Wan Muhammad Akif Wan Muhammad Akif Okey Akif dari mana Akif Selangor Dari Selangor Selangor Sekolah 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 TTDI Jaya TTDI Jaya Tahniah ya Adik Akif Adik Akif Okey saya baca Adik Akif jawab ya Okey dalam kotak Barang yang disewa hilang Tidak menepati syarat Soalan ni soalan yang ke-18 Penyataan di atas menyebabkan sewaan Kita sama-sama tengok Tidak halal A B Tamat kontrak C Tidak perlu dibayar Tertangguh bayaran Okey Akif pilih yang mana Tak apa Relak-relak Akif Okey dulu Akif boleh jawab Akif ada lagi Ustaz Amirul Yang naik Ada soalan lagi Adik Akif ada lagi Tak Macam ni lah Jawapan apa Silakan jawapan Jawapan Jawapannya D D Tertangguh bayaran Haa Adik tengok betul-betul Betul ke di situ Barang yang disewa hilang Barang yang kita sewa tu hilang Tidak menepati syarat-syarat Penyewaan Haa Haa Itu apa tu Menyebabkan Apa sebab Apa akan Apa akan terjadi Bila perkara ini berlaku Barang yang disewa hilang Tidak menepati syarat Haa Ustazah bagi tukar balik Jawapan Rasanya jawapannya C Tidak perlu dibayar Okey Haa baik Apa Haa Nih lah Terima kasih Nihah 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 Berani Nihah 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 Jadi saya Haa Ustazah terus bagi jawapan Akif ada lagi Tak di situ Akif Kalau macam ni Soalan dia Dan di atas menyebabkan sewaan Jadi macam mana Bila barang disewa hilang Dan kita tak menepati syarat-syarat Penyewaan Maka berlakulah Sangat kontrak Eh Ini jawapan dia Eh selamat mencuba lagi InsyaAllah Nanti Nanti Terima kasih Biasanya lagi Eh insyaAllah Haa Rabi Atul Adawiyah Kita buat soalan baru Boleh Rabi Atul Nampak kan Boleh Rabi Atul Adawiyah Boleh suara Boleh Haa Rabi Atul Kita buat soalan baru Ya Banyakan nama Ya Sila perkenalkan nama Sekolah Sila Rabi Atul Adawiyah Dari SMK Rawang Rawang Tahniah Alhamdulillah 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 Okey Saya dah baca Ganti rata jawab ya Antara yang berikut Yang manakah kesan Fasah terhadap suami dan isteri Fasah ya Fasah Inilah ya Boleh ya Kita boleh rujuk Satu Kita boleh rujuk dalam masa idah Dua Suami wajib membayar kafarah Tiga Isteri berhak mendapat nafkah Semasa idah Empat Boleh berkahwin semula Dengan akad nikah Yang Dan mahar yang baharu Jawapan dia A satu dan dua B dua dan tiga C tiga dan empat D satu dan Okey Rabi Atul ambil yang mana Baca fahamkan dulu Kesan fasah D D apa jawapan dia D Okey baca sikit apa dia Okey satu dan empat Satu Tak boleh rujuk dalam masa idah Empat Boleh berkahwin semula Dengan akad nikah dan Maharia Baharu Yes Tahniah 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 Doakan Supaya Semoga Ustazah Rawang Tahniah Hebat adik ni Ustazahnya hebat Semua orang hebat Di sini Ustazah Semua hebat Anak-anak yang berada Dalam Apa Kelas Ustazah hari ni Semuanya hebat Tahniah Anak-anak belajar InsyaAllah Ustazah Rimpun yang ada di antara ni Yang tingkat tempat Haa Ya ya Alhamdulillah Tapi boleh jawab Boleh jawab Ada seorang lagi boleh tak Ustazah Last Last seorang lagi Sila 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 Okey Okey Dah naik dah Adik perkenalkan nama Tingkatan dan sekolah Sebab tadi Ustazah Bibi Kata dia tak terkenalkan lima kan Okey sila Okey Okey Nama saya Terus terputus Oh Takpelah Dia dah mencuba Tahniah ya Adik tadi Nurin Air Asya Air Asya Air Asya Tak apa Tahniah Apapun Ustazah doakan kamu semua Kamu akan biaya insyaAllah Okey Teruskan Sebab masa kita dah Dah sampai ke penghutung ni Nombor 20 Haa Nombor akhir Perceraian antara suami dan isteri Yang dikaitkan dengan Bayaran tertentu Ialah Haa ni hak Haris kan Perceraian antara suami dan isteri Yang dikaitkan dengan bayaran ni Yang pentingnya di sini Ni bayaran Lebih pula Ustazah sinuran Masa tiga lima minit Pagi Haa okey Okey Saya Haa ni Sekejap ya Kita habiskan ni Last ya Last untuk perincangan kita Okey Perceraian Ini perceraian Suami dan isteri Bayaran tertentu Ni bayaran Bila perceraian yang dikaitkan dengan bayaran Okey Apa Tengok jawapan dia Talak Fasah Kuluk Zihat Talak Fasah Kuluk Zihat Haa Agaknya apa jawapan dia Baik adik-adik Adik-adik Anak-anak Boleh jawab di Acapkan Haa Silakan Sezah nak anak-anak jawab lah kali ni Tak nak bagi jawapan lagi lah Okey Sila Ramai yang jawab Haa Iqmal Raika Daripada tingkatan empat ni Dia jawab C Haa C Yes Betul Mirza Kini pun C Pandai Betul Jawapan dia ialah Kuluk Yes Bila perceraian tu Ada kaitan dengan bayaran Ada bayaran Itu adalah Okey Ya anak-anak Itu sahaja Senyum saya nak sampaikan InsyaAllah Sebenarnya banyak lagi Soalan akibat tadi Kita banyak tak bincang Apa Anak-anak jangan Apa Nasus hati Nanti insyaAllah Ustazah akan buat Ini flip Ustazah akan letak Dekat description Ustazah punya Apa ni channel ni Di bawah video ni lah Nanti lepas ni Dalam Setengah macam tu Lepas ni Anak-anak boleh tengok InsyaAllah Untuk anak-anak Buat ulang kaji lagi Ustazah nasihatkan Supaya anak-anak Banyakkan Buat Apa Jawapan-jawapan latihan Itu sendiri Untuk berkas satu Bahagian A ini InsyaAllah Anak-anak akan Boleh Boleh smooth je Boleh jawab Sehingga Anak-anak Boleh jawab Yang terbaik Yang dapat InsyaAllah Okey Dah ke penghujung ke kita ni Ustazah ajak? Ya betul Jadi Ustazah rasa Ustazah rasa Ustazah Mohon maaf lah Kalau sekiranya Apa yang Ustazah sampaikan tadi Ada Ada yang tak kena Dan sebagainya Ustazah mohon maaf Pada anak-anak Dan jangan lupa ya Anak-anak Kalau anak-anak rasa Seronok Rasa Bermanfaat Dengan apa yang Ustazah Sampaikan tadi Jangan lupa Kelabukan Subscribe di bawah Sebagai satu Keneguhan Untuk Ustazah Kelas-kelas InsyaAllah Jadi Yang baik dari Allah Yang kurangkan Dari kata Ustazah sendiri Kita mendoakan Anak-anak semua Akan mendapat A Plus Dalam pendidikan Islam InsyaAllah Amin Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ustazah Suriani Atas konser yang sangat Kreatif Inovatif Dan juga Amat baik sekali Tahniah diucapkan kepada Semua yang setia Bersama kelas Pada pagi ini Dari awal Sehingga Ke saat ini Sebelum kita tamatkan Sesi Pada hari ini Mohon Tutup Buat Dan klik Butang Subscribe Dan aktifkan Icon Loceng Supaya kamu Tidak terlepas Sesi kelas Yang seterusnya Ok Terus Pastikan anda Subscribe Butang Dah jadi kelabu ya Di bawah Di bawah Canya Ustazah Suzyani Sekiranya Kamu suka Dengan apa yang Dipajari hari ini Sila klik Like Dan share Kepada rakan-rakan Di media sosial Kamu Untuk Sebarkan ilmu Dan beroleh Kebaikan Di atas Perkongsian tersebut Sila type Dan Di ruangan Comment Sebelum link Sijil akan Diberikan Sebagai tanda Terima kasih Daripada Cikgu Kerana Kehebatan Kamu Menyertai Kelas Tuisyen Percuma Pada hari ini Link Sijil boleh Dibati Pada ruangan Cek Sila Ambil Perhatian Okey Pastikan Link Sijil Anda Lihat Di ruangan Cek Dan Ruangan Cek ni Link Sijil tadi tu Nanti Hanya tinggal 30 minit Selepas Live Lebih Daripada tu Anda mohon Macam mana pun Tidak akan Diterima Rayuan anda Pastikan anda Guna Email Yang betul Hanya Email E-D-D Sahaja Yang diterima Atau yang boleh Diakses Kepada link Sijil Yang diberikan Kesilapan Memasukkan Email Maka Akan Menyebabkan Tergendalanya Penghantaran Sijil Kepada kamu Harap Maklumnya Pelajar-pelajar Yang di Kasihi Sekian Okey Siapa yang dah siap Tuliskan Done Okey Alhamdulillah Okey Sebagai tanda Penghargaan Mari kita Like Subscribe Dan share Channel presenter Kita Ustazah Suzyani Binti Cik Wan Jangan lupa Kelas Subjek Pendidikan Islam Adalah pada hari Dan waktu Yang sama Sila layari www.academyyoutuber.com Untuk anda dapatkan info terkini Dan jadual kelas Tuisyen Bercuma ini Jom Kongsikan portal IU ini Kepada rakan-rakan Dan guru-guru Seluruh Malaysia Anda juga Boleh vote Guru-guru Kegemaran Anda Di portal Ini Boleh vote Ustazah Ustazah Bibi Ustaz Amirul Ustazah Rahima Ustazah Suzyani Dan juga Ustaz Andan Begitu juga Ustazah Suriani Ya Sebagai tanda Terima kasih anda Bagi yang terlepas Siaran pada hari ini Jangan risau Anda boleh Menonton semula Semua Kelas online Pertama ini Boleh ditonton Semula Melalui link Yang disediakan Di portal IU Semoga kita mendapat Manfaat Daripada kelas-kelas Yang dijalankan Ingat Hashtag Bermula Percuma Selamanya Percuma InsyaAllah Yang baik Datangnya Dari Allah Dan sebarang Kekurangan Datang dari Kelemahan Kami sendiri Namun Hakikatnya Ianya Dari Allah Jua Supaya Masjilis kita Diberkati Anda semua Termasuk Kita Yang bersama Pada hari ini Membaca surat la'as Dan tasbik Kafarah Dan Sehingga bertemu lagi Di akhir Dan Pada Hari-hari yang lain Jangan lupa Bila link Semua sekolah ditutup Hingga cuti Akhir tahun 17 Disember 2020 Anda tak cukup Bahan Tak ada Rujukan Tak faham Anda nak Tuition Tapi PKP Jangan risau Kami di Akademi Youtuber Dengan kerjasama Kelab Guru Malaysia Dan EDD Malaysia Mengadakan Kelas Tuition Online Semua Peringkat ada Semuanya Secara Percuma Video PDPC pun Ada Apa Ditunggu Lagi Layari www.academyoutuber.com Kima Wakan Kami Anda Anas Akademi Youtuber